Kelompok master ekstrim yang diundang oleh koloseum keluarga Wang semuanya menatap Lin Suan dengan niat membunuh. Salah satu dari mereka sangat marah. Sosoknya bersinar dan dia langsung muncul di arena. Nak, ayo mati, suara ini penuh dengan niat membunuh. Lin Suan mendongak dan melihat pemuda di arena memiliki wajah pucat dan pipi tipis. Dari jauh, dia tampak seperti bambu. Kamu bisa datang, kata Lin Suan sambil tersenyum. Tapi kamu sangat kurus. Tidakkah kamu akan terpesona dengan konsep angin ku? Mendengar ini, para prajurit di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Pemuda kurus dan tinggi di arena itu sangat marah hingga dia berteriak. Kamu membuatku kesal. Nak, cepat mati. Lin Suan mendengus dingin. Sosoknya bersinar dan dia langsung muncul di arena. Kecepatannya luar biasa. Pemuda bambu itu kaget. Berdasarkan kecepatan ini saja, lawannya tidak kalah dengan dirinya. Tampaknya anak ini memiliki beberapa keterampilan, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkannya. Lakukan gerakanku, tebasan bulan air. Suara pemuda bambu terdengar. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu seperti gelombang yang menyapu segala arah. Saat ini, para pejuang di sekitarnya tidak lagi berani tertawa karena aura itu membuat hati mereka bergetar. Astaga, astaga. Pemuda bambu itu menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan memenuhi udara dan tersebar ke segala arah. Kekosongan itu terbelah dan retakan yang mengerikan muncul. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Di arena, cahaya pedang yang menyilaukan bagaikan air terjun. Panjangnya lebih dari 100 kaki dan menutupi sebagian besar arena. Tidak buruk. Lawan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya keluarga Wang benar-benar berusaha keras. Suara yang sedikit bercanda terdengar dari arena. Sesaat kemudian, lampu hijau muncul di depan cahaya pedang yang menyilaukan. Ia dengan cepat berputar dan membentuk badai. Angin hijau jernih berputar dan bersiul. Sosok linsuan samar-samar terlihat dalam badai. Angin yang mengamuk. Diiringi suara yang dalam, hembusan angin hijau dengan cepat menyebar seperti badai yang dahsyat. Angin yang mengerikan itu bahkan lebih tajam daripada senjata bejewelet, tanpa ampun mengiris segalanya. Dengan linsuan sebagai pusat gempa, angin biru yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh arena. Dentang, dentang. Cahaya pedang pemuda bambu yang menyilaukan bertabrakan dengan angin kencang, dan suara retakan yang tajam bergema di udara. Dalam sekejap mata, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terbelah dan tersebar di seluruh tanah. Apa, ini tidak mungkin. Pemuda bambu itu meraung sambil menatap kosong ke pemandangan di depannya. Itu adalah langkah terakhirnya. Awalnya, dia berencana untuk melakukan gerakan tiba-tiba sejak awal dan dengan lancar menjatuhkan linsuan. Itu pasti akan meningkatkan ketenarannya. Namun, dia tidak menyangka serangannya akan benar-benar dipatahkan. Tidak ada satu serangan pun yang mendarat di linsuan. Huff. Linsuan mendengus dingin saat dia melayang di udara, dikelilingi oleh angin kencang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat berikutnya, di bawah komandonya, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu pemuda dengan tiang bambu. Tak lama kemudian, pemuda bambu itu terlempar keluar jendela oleh angin kencang. Bukan karena dia tidak ingin melawan, tapi karena angin biru itu terlalu menakutkan. Konsep yang terkandung di dalamnya sangat mendalam dan beberapa kali lebih kuat dari serangan lainnya. Dia tidak berani menolak sama sekali. Sudah ku bilang kamu terlalu kurus dan akan terpesona. Kamu tidak percaya padaku. Linsuan mengangkat bahu sambil tersenyum. Mendengar ini, mulut pemuda bambu itu bergerak-gerak. Tubuhnya gemetar dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Wajahnya pucat saat dia mengertakkan gigi dan segera meninggalkan arena keluarga Wang. Memalukan, terlalu memalukan. Dia mungkin tidak akan berani kembali ke sini di masa depan. Semua orang terkejut saat mereka menatap kosong ke arah Linsuan. Untuk dapat mengalahkan seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh dalam satu gerakan, tampaknya kekuatan Linsuan telah meningkat pesat. Semua orang berseru dengan sedikit ketakutan di suara mereka. Harus diketahui bahwa pemuda bambu itu bahkan lebih kuat dari Huo Xiao sebelumnya. Namun, dia tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Linsuan dan langsung terpesona. Linsuan ini terlalu menakutkan. Setiap kali dia muncul, dia membawa kejutan baru. Apakah kamu tidak menyadarinya? Auranya tidak lagi berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Seorang ahli mengatakan berita ini. Segera, semua orang dengan hati-hati merasakannya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Astaga, dia benar-benar berhasil menerobos lagi. Ketika dia berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh, Linsuan sudah sangat kuat. Sekarang dia telah menembus tahap akhir, kekuatannya pasti meningkat secara eksponensial. Pantas saja pemuda bambu dikalahkan dalam satu gerakan. Wajah keluarga Wang pucat dan gemetar karena marah. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk mendatangkan lima seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh untuk meningkatkan kekuatan arena. Mereka tidak menyangka akan ditampar wajahnya tanpa ampun di pertarungan pertama. Terlebih lagi, pemuda yang samalah yang menamparkan wajah mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa depan? Di arena, wajah para seniman bela diri yang diundang oleh keluarga Wang juga menjadi gelap. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh Linsuan dengan satu tangan. Sekarang, salah satu rekan mereka telah dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Ini adalah sebuah ironi yang sangat besar. Nak, aku akan melawanmu. Suara nyaring terdengar, menyebabkan kehampaan bergetar. Kemudian, sosok berotot muncul di depan semua orang. Dia tinggi, dan otot-ototnya bercokol seperti naga. Seluruh tubuhnya seperti menara besi, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Ini jelas merupakan ahli tipe kekuatan. Pemuda menara besi membawa kapak perang besar di punggungnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan kapak perang dengan satu tangan dan mengangkatnya ke langit. Seluruh tubuhnya seperti dewa perang yang biadab, memancarkan aura yang menakutkan. Ambil serangan terkuatku, Dominating Skyaxe. Pemuda menara besi itu meraung. Kemudian, dia memegang kapak raksasa itu dengan kedua tangannya dan dengan cepat menebasnya ke bawah. Tiba-tiba, percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan terdengar suara iblis yang memekakkan telinga. Hal ini disebabkan oleh gesekan antara kapak raksasa dengan udara. Kapak ini bisa dikatakan sangat mendominasi. Serangan itu seperti badai petir, membawa serta kekuatan yang menghancurkan bumi saat menebas ke arah Lin Suan. Kemana pun ia melewatinya, tanah dan kehampaan terbelah menjadi dua, dan retakan yang mengerikan muncul. Bahkan perisai pertahanan di sekitarnya bergetar hebat, seolah tidak bisa menahannya. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia mengangkat tangan kanannya, dan busur listrik emas menari-nari di atasnya. Langit dipenuhi petir emas dan terjalin, membentuk telapak petir besar. Panjangnya puluhan kaki dan memancarkan cahaya kemasan. Di atas telapak cahaya, ada prasastir umit yang mengungkapkan jejak kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Telapak cahaya kemasan jatuh dan dengan cepat melesat melintasi kehampaan. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan tercium bau terbakar di kehampaan, disertai suara guntur yang mengejutkan dan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Telapak cahaya emas meraung dan bertabrakan dengan kapak perang raksasa lawan, menyebabkan ledakan liar di kehampaan. Dalam sekejap, dengan Lin Suan dan Lin Suan sebagai pusatnya, petir yang dahsyat dan energi yang menakutkan dengan cepat mengisi dan menutupi seluruh arena. Pemandangan itu sangat menakutkan, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Semua orang terkejut. Mereka bisa merasakan teror di dalam meski dipisahkan oleh perisai pertahanan. Apa hasilnya? Siapa yang akan menang? Banyak orang yang menantikannya. 602. Semua orang memandang arena dengan antisipasi. Debu mengendap dan sesosok tubuh terbang keluar. Semua orang terkejut. Ketika mereka melihat dengan cermat, mereka menghirup udara dingin. Sosok yang terbang adalah pemuda mirip menara dari sebelumnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kilat emas. Rambutnya acak-acakan dan banyak bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Pemuda seperti menara itu mendarat di tanah dan menatap Lin Suan dengan ngeri. Kekuatannya sangat tirani, dan dia tidak pernah kalah dari siapapun dalam pertarungan jarak dekat. Namun hari ini, dia dikalahkan di tangan seorang pemuda. Terlebih lagi, jika pihak lain tidak menahan diri, dia akan terbunuh oleh petir. Dia meremehkan Lin Suan dan berpikir itu hanya rumor. Sekarang dia telah mengalaminya sendiri, dia tahu betapa menakutkannya Lin Suan. Setelah mengalahkan pemuda seperti menara dengan satu telapak tangan, Lin Suan berdiri dengan bangga dan melihat ke bawah. Kalian bertiga bisa mendatangiku bersama-sama. Jangan buang waktu. Mendengar itu, masa pun gempar. Mendominasi, terlalu mendominasi. Lin Suan ingin menghadapi tiga pembangkit tenaga tertinggi sendirian. Itu gila. Jika itu terjadi sebelumnya, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, mereka telah melihat Lin Suan mengalahkan dua kekuatan tertinggi dalam dua gerakan. Kekuatannya terlalu kuat. Di bawah, ketiga pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki wajah jelek. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tersendiri. Biasanya, mereka meremehkan semua orang dan tidak menganggap serius siapapun. Sekarang, ada yang berani meremehkan mereka. Mereka bertiga sangat marah. Namun, jika mereka menghadapi Lin Suan sendirian, mereka tidak percaya diri. Bagaimanapun, meski mereka kuat, kekuatan tempur mereka hampir sama dengan dua sebelumnya. Kekalahan dua tim sebelumnya membuat mereka sangat marah. Oleh karena itu, mereka tidak berani pergi sendiri. Ketika tetua keluarga Wang melihat ini, wajahnya menjadi gelap. Mereka tahu bahwa kekuatan Lin Suan telah meningkat. Seniman bela diri tingkat pendeteksi spiritual tertinggi tidak akan bisa menandinginya. Berikan perintahnya. Biarkan mereka bertiga menyerangnya bersama-sama. Kata penatua berjubah hitam dengan suara yang dalam. Bersama, para murid keluarga Wang gemetar. Serangan kelompok adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, membiarkan tiga pembangkit tenaga tertinggi menyerang seniman bela diri rilem pendeteksi spiritual tahap akhir, mereka akan ditertawakan. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan para murid klan Wang, tetua berjubah hitam itu mendengus dengan dingin. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak akan diejek jika kamu pergi sendirian? Pada saat itu, kita akan mengalami kekalahan yang lebih menyedihkan. Mengapa kita tidak membiarkan mereka bertiga bergabung dan langsung membunuh bajingan kecil di arena itu? Meskipun kita akan kehilangan reputasi dengan cara ini, kita akan mampu menghentikan masalah apapun di masa depan. Ya, murid Wang klan menjawab dengan hormat. Segera setelah itu, tiga seniman bela diri pendeteksi roh puncak menerima berita tersebut. Mereka bertiga memiliki hati yang berat. Mereka tidak pernah mengira bahwa klan Wang benar-benar akan mengirim mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Mengambil nafas dalam-dalam, mereka bertiga saling bertukar pandang. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Akan lebih baik jika mereka bertiga bertarung bersama. Jika menang, mereka bahkan bisa menjadi pahlawan klan Wang. Nak, kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan kami. Mereka bertiga menyeringai jahat dan melompat ke atas panggung. Apa, mereka bertiga benar-benar akan menyerang bersama? F. Cek, ini terlalu gila. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Untuk sementara waktu, seluruh panggung bela diri hebat dilanda kekacauan. Tak hanya itu, kabar ini pun dengan cepat menyebar. Setelah seniman bela diri kota pasir hisap mendengar berita ini, mereka segera bergegas. Ini gila. Dalam sejarah Kuiksan City, saya rasa belum pernah ada orang yang melakukan ini sebelumnya. Melihat mereka bertiga bergabung, bibir Lin Suan melengkung dengan jijik. Cepatlah bergerak. Jangan buang waktuku. Kamu mendekati kematian. Mereka bertiga sangat marah. Saat ini, Lin Suan masih berani meremehkan mereka. Hal ini menyebabkan hati mereka terbakar amarah. Harus diketahui bahwa mereka bertiga adalah seniman bela diri pendeteksi roh puncak. Dengan ketiganya bergabung, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menantang seorang jenius. Berurusan dengan satu Lin Suan adalah hal yang mudah. Air terjun sungai perak. Pemuda di tengah meraung. Tangannya menari-nari, dan sinar cahaya menyilaukan mengalir dari ujung jarinya, membentuk botol air yang kabur. Dia memegang botol air dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Tiba-tiba, air terjun perak terbang keluar dan melonjak di udara. Sungai melonjak, dan airnya saling bertabrakan. Suara garing menyebar ke segala arah, seolah-olah air terjun sungguhan mengalir di udara. Setiap tetes air mengandung energi yang sangat besar. Saat mereka bertabrakan satu sama lain, mereka terus-menerus menambah kekuatan mereka. Air terjun perak melonjak dan dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Tebasan angin. Lin Suan melambaikan salah satu tangannya, dan bola lampu hijau muncul, langsung membentuk bila angin hijau yang mempesona. Dengan aura yang deras dan ganas, bagaikan banjir hijau yang dengan cepat menyapu ke depan. Engah. Retakan. Keduanya bertabrakan, menciptakan benturan besar. Percikan beterbangan kemana-mana, dan energi melonjak. Kekosongan berada dalam kekacauan. Pada akhirnya, bila angin tajam itu meledak, memotong air terjun perak itu menjadi beberapa bagian. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat semua orang bereaksi, pertarungan telah berakhir. Serang bersama, pemuda di tengah meraung. Segera, para seniman bela diri di kedua sisi juga dengan cepat menyerang. Ketiganya bergabung, menciptakan momentum yang menakutkan. Air terjun sungai perak. Bola api ungu. Bayangan cahaya berkedip. Dalam sekejap, tiga serangan mengerikan meletus, bergegas menuju linsuan dari tiga arah berbeda, menyegelnya dalam kehampaan. Ketiga serangan itu terlalu dahsyat, dan membawa sejumlah besar energi saat melesat melintasi kehampaan. Angin guntur potong. Linsuan tidak takut. Kekuatan angin dan guntur melonjak di tangannya, terjalin membentuk bila cahaya guntur angin yang melesat keluar. Bila cahaya itu mendesis, dan begitu muncul, ia memancarkan aura yang kuat. Seluruh kehampaan bergemuruh, dan angin kencang serta guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyapu ke segala arah. Linsuan memegang wind thunder light blade di tangannya dan menyapukannya ke depannya. Aliran angin dan guntur memercik, dengan cepat memotong kekosongan di depannya. Momentum yang menakutkan itu sangat mengerikan. Dia bertarung satu lawan tiga seperti dewa perang. Mereka berempat bergerak cepat di udara, terus bertukar pukulan. Kecepatan mereka sangat cepat. Di antara kerumunan di bawah, hanya beberapa ahli yang bisa melihat pergerakan keempatnya dengan jelas. Yang lain hanya bisa melihat ledakan energi sesekali di kehampaan, tapi mereka tidak bisa melihat angkanya sama sekali. Saat ini, semakin banyak seniman bela diri yang bergegas ke arena keluarga Wang. Ketika mereka melihat pertempuran dalam kehampaan, mereka langsung berseru. Ketika mereka mendengar seseorang bertarung satu lawan tiga, mereka tidak percaya sama sekali. Mereka mengira itu adalah rumor yang disengaja. Tapi sekarang, sepertinya memang ada orang gila yang berkelahi. Siapa orang ini? Dia sangat kuat, sangat sombong. Banyak pendatang baru bertanya. Tidak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa orang gila itu bernama Linsuan, seorang pemuda berusia 18 tahun. Saat semua orang berseru, orang lain datang. Nanggongseh, Marulong, dan yang lainnya tiba. Saat mereka melihat pemandangan di arena, mereka sedikit terkejut. Mutiara hitam bertaruh dengan gembira. Dia tidak akan melewatkan pertandingan Linsuan. Apa? Orang sialan ini sebenarnya mempertaruhkan 5 juta batu spiritual. Ketika Mutiara hitam mendengar bahwa Linsuan bertaruh 5 juta batu spiritual kelas menengah, dia berseru. Mulut kecilnya yang menggoda terbuka lebar. Dia baru saja bertaruh dan mengetahui bahwa kemungkinannya adalah 1 banding 8. Dengan kata lain, jika Linsuan menang, dia akan menerima 40 juta batu spiritual kelas menengah. Ini adalah angka yang mengejutkan. Orang ini harus menang. Wajah kecil Mutiara hitam tampak gugup. 603. Linsuan bertarung 1 lawan 3, yang mengejutkan semua orang. Namun, keluarga Wang masih menjadi yang paling tertekan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, mereka sangat gugup. Jika mereka bertiga bisa membunuh Linsuan, itu akan menjadi akhir yang bahagia. Jika gagal, dojo keluarga Wang akan jatuh ke dalam jurang. Situasinya tidak bagus. Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Dia tidak berharap Linsuan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa bertarung melawan 3 seniman bela diri rilem pendeteksi spiritual. Sebelumnya, penampilan Linsuan sangat mempesona. Namun, dia tidak menyangka ketiga seniman bela diri rilem pendeteksi spiritual tidak mampu menjatuhkannya. Namun, pertempuran di depan mereka seperti pedang tajam yang menusup jauh ke dalam hati anggota keluarga Wang. Ketiga ultimate warriors bahkan lebih terkejut lagi. Mereka bertiga telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan teknik terkuat mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menjatuhkan Linsuan. Mereka bahkan tidak berhasil menyakitinya. Linsuan terlalu cepat. Dia tidak hanya mengendalikan konsep angin, tetapi dia juga memiliki teknik pergerakan tingkat bumi. Kombinasi keduanya membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Mungkin hanya ada sedikit orang di bawah alam mulia bela diri yang bisa dibandingkan dengannya. Meskipun ketiganya bekerja sama dan memiliki serangan yang sangat kuat, mereka tidak dapat mengejar kecepatan Linsuan. Jika mereka tidak bisa melukainya, teknik mereka tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kejamnya mereka, mereka tidak berguna. Linsuan menggunakan langkah iblis ilusi. Tubuhnya seperti bayangan yang berkelap-kelip saat dia melewati serangan yang padat. Dia sangat percaya diri dan tenang. Bahkan ada sedikit rasa jijik di ekspresinya. Kali ini, dia harus mengalahkan dojo keluarga Wang sepenuhnya. Merasakan penghinaan dalam ekspresi Linsuan, ketiga prajurit tertinggi meraum dengan marah. Jangan menahan diri lagi. Gunakan serangan terkuatmu. Kita harus membunuh kecil ini di sini. Seorang seniman bela diri meraum dengan marah. Rambut hitamnya berkibar, dan energi spiritual di tubuhnya melonjak seperti nyala api ilahi. Oke. Dua seniman bela diri lainnya juga merespons. Ketiganya bekerja sama dan memutuskan untuk menggunakan serangan terkuat mereka. Aku ingin bermain denganmu sebentar. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati. Ayo kita akhiri. Suara Linsuan dingin seolah sedang bermain game. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu. Matilah, bocah. Mereka bertiga meraum, berharap mereka bisa menebas Linsuan dengan pedang mereka. Retakan. Sosok Linsuan bergoyang, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Di tubuhnya, dua konsep angin dan guntur meledak pada saat bersamaan, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Bola-bola udara hijau terjalin dengan kilat kemasan, membentuk kekuatan angin dan guntur yang mengelilinginya. Hembusan angin dan bilah listrik yang tak terhitung jumlahnya bergerak bola balik, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Kekuatan angin dan guntur melonjak, membentuk formasi besar yang menekan mereka bertiga. Dalam sekejap, mereka bertiga merasakan tubuh mereka menegang. Mereka merasakan kekuatan angin dan guntur yang dahsyat mengelilingi mereka. Aura menakutkan membuat tubuh mereka sedikit gemetar. Sialan, hancurkan untukku. Transformasi naga bima sakti. Di udara, air terjun perak melonjak, membelah menjadi naga banjir perak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meraung dengan ganas saat mereka bola balik, mencoba menerobos diagram angin dan guntur. Linsuan tersenyum menghina. Dengan ketukan kakinya, dia langsung muncul di depan ultimate powerhouse seperti sambaran petir. Dia melontarkan serangan telapak tangan yang membawa kekuatan angin dan petir, melonjak ke arah penggarap itu. Ledakan. Bayangan telapak tangan membawa kekuatan angin dan guntur saat melintas, menabrak penggarap itu dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik tertinggi itu terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan Linsuan begitu cepat. Dalam kepanikan, dia buru-buru melontarkan pukulan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan angin serta guntur yang mengerikan meledak. Aura kekerasan itu seperti riak yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, ultimate powerhouse itu terkena angin dan guntur, tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Di tubuhnya, sambaran petir yang kuat menghancurkan tubuhnya, dan kekuatan angin membentuk perlawanan yang kuat, memperlambat gerakannya. Dalam sekejap, dia tercengang di tempat. Tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti, dan asap hitam mengepul darinya. Dengan serangan telapak tangan lainnya, ultimate powerhouse itu jatuh ke tanah seperti meteor. Sangat cepat. Apa, seseorang terbunuh? Orang-orang di bawah terkejut, dan hati dari dua prajurit rilem spiritualitas tertinggi yang tersisa berdetak kencang. Namun, Lin Xuan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dia meninggalkan jejak bayangan dan dengan cepat menyerang ultimate powerhouse lainnya. Telapak tangannya jatuh, membentuk telapak besar angin dan guntur di kehampaan. Itu seperti tangan raksasa yang menutupi langit, menekan kultifator itu. Sebelum telapak tangan itu mendarat, seniman bela diri di bawah mulai gemetar. Aura menakjubkan menyelimuti dirinya, dan petir yang mengerikan menyebabkan dia bergerak-gerak tanpa henti. Mundur. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, ultimate powerhouse tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa memilih mundur. Namun, konsep angin Lin Xuan menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Kecepatan ultimate powerhouse itu sangat berkurang, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dalam sekejap, orang lain dikalahkan. Kerumunan berseru, dan banyak orang menjadi gila. Wajah tetua keluarga Wang dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini, dan kultifator yang tersisa tidak akan banyak berguna. Seperti yang diharapkan, kultifator terakhir itu masih ingin berjuang, tetapi jari Lin Xuan menjentikan, dan bola angin dan guntur muncul di tangannya. Saat dia melambai, bola angin dan guntur dengan cepat meluas, dan akhirnya menutupi lebih dari separuh arena, menghancurkan semua naga perak. Kultifator itu juga dikirim terbang, muntah darah. Dalam sekejap mata, ketiga kekuatan tertinggi dikalahkan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lin Xuan bertarung satu lawan tiga, dan dia menang telak. Lin Xuan, Lin Xuan. Banyak petani berteriak kegirangan. Mereka semua bertaruh pada kemenangan Lin Xuan, dan sekarang mereka semua menerima batu roh delapan kali lipat. Mereka yang kalah terus mengumpat. Mereka menyalahkan arena keluarga Wang, dan pada saat yang sama, mereka sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Hah. Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari dalam arena keluarga Wang. Suaranya seperti sambaran petir. Awalnya tidak keras, tetapi meledak di udara, dan para pembudidaya di bawah menjadi pucat. Oh tidak, itu yang mulia. Yang mulia akan menyerang. Ekspresi Nan Gong Seh berubah. Para pembudidaya lainnya juga ketakutan. Mereka tidak menyangka yang mulia keluarga Wang akan menyerang. Keluarga Wang tercengang, dan kemudian mereka sangat gembira. Meskipun Lin Xuan kuat, dia jelas bukan tandingan yang mulia. Nak, aku akan membiarkanmu menjadi sombong lagi. Mati. Kamu tidak bisa lepas dari kematian setelah menyinggung keluarga Wang. Tetua berjubah hitam itu mencibir. Setelah dengusan dingin itu, tekanan mengerikan menyebar ke segala arah. Itu seperti ratusan ribu gunung yang menekan kepala setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Terutama Lin Xuan. Dia merasakan kekuatan yang kuat memenuhi sekelilingnya, seolah-olah itu akan menghancurkannya. Tua. Wajah Lin Xuan suram, dan matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia menyalurkan jiwa pedang naga besar ke dalam tubuhnya, ingin melepaskan serangan terkuatnya untuk melarikan diri dari kurungan yang mulia. Namun, sebelum dia bisa bergerak, terdengar suara tawa keras, dan sangkar di sekelilingnya langsung hancur. Hahaha, kapan keluarga Wang menjadi begitu tidak tahu malu. Yang mulia benar-benar berani menindas seorang junior. Betapa cakapnya. Meski suaranya tertawa, sarkasmenya terlihat jelas. 604. Semua orang terkejut. Seseorang sebenarnya berani mengejek yang mulia. Apakah dia lelah hidup? Namun, ada juga beberapa orang yang serius karena menyadari aura orang lain juga sangat kuat. Jelas sekali bahwa pihak lain juga adalah yang mulia. Dua yang mulia telah muncul untuk linsuan. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa yang mulia biasanya tidak mau berpartisipasi dalam urusan arena. Sekarang, seorang pemuda telah menarik perhatian dua yang mulia. Ini jelas merupakan berita besar. Yang mulia keluarga Wang diejek dan langsung mendengus dingin. Seberkas cahaya ditembakkan dari langit seperti cahaya ilahi yang menghancurkan dunia dan dengan cepat menembus ke arah linsuan. Kemanapun ia melewatinya, gelombang udara yang bergejolak tercipta. Serangan ini sangat ganas. Jejaknya bisa membunuh seorang seniman bela diri di bawah alam yang mulia. Pada saat ini, ia menyerang linsuan dengan tekad untuk membunuh linsuan. Hati linsuan serius. Dia masih tidak mampu melawan yang mulia. Tetapi jika dia ingin pergi, yang mulia keluarga Wang tidak akan bisa menghentikannya. Namun, dia tidak pergi karena yang mulia lainnya telah mengambil tindakan. Lautan cahaya biru terbentuk di sampingnya. Itu seperti lautan tak berujung, dan membawa kekuatan besar saat melindungi linsuan. Ledakan, bang. Serangan yang mulia bertabrakan, menciptakan badai yang mengerikan. Untungnya, mereka berdua berhenti tepat waktu dan dengan cepat menahan diri. Jika tidak, seluruh arena akan rata dengan tanah. Huff, Bu Tua, pemuda ini sepertinya bukan dari keluarga Mamu, kan? Sepertinya tidak pantas bagimu untuk menyerang seperti ini. Yang mulia keluarga Wang mendengus dingin. Tidak pantas. Apa yang salah? Seorang lelaki tua muncul dalam kehampaan. Itu adalah tetua dari keluarga Ma yang telah bertukar ramuan spiritual dengan linsuan hari itu. Orang yang melanggar aturan sepertinya adalah keluarga Wangu. Pena Tua Ma berkata sambil tersenyum, saya pasti akan melindungi linsuan. Juga, biarkan anak-anak muda menyelesaikan masalah mereka. Ini adalah aturan kota pasir hisap. Meskipun suara tetua Ma tidak nyaring, namun nyaring dan kuat, menyebabkan murid-murid keluarga Wang Gemetar. Ekspresi sekelompok orang jelek saat mereka menatap tajam kekehampaan. Namun, mereka tidak dapat melawan yang mulia. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada para tetua yang mulia dari klan mereka. Namun, yang membuat mereka kecewa, kali ini yang mulia benar-benar terdiam, seolah-olah dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh sesepuh keluarga Ma. Pena Tua Para murid keluarga Wang tidak mau menerima ini. Jika mereka bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, mengapa mereka mencari ahli yang hebat? Jelas sekali bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan situasi saat ini. Yang mulia keluarga Wang mendengus dingin. Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapi bocah dari alam pendeteksi roh, bagaimana kamu akan mengatur keluarga di masa depan? Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu tidak perlu kembali. Dengan itu, yang mulia terdiam. Wajah anggota keluarga Wang menjadi gelap. Mereka tidak menyangka yang mulia dan tetua klan mereka tidak akan mempedulikan mereka lagi. Untuk sesaat, mereka semua tercengang. Para seniman bela diri lainnya juga terkejut. Pakar tertinggi keluarga Wang sebenarnya telah mundur. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Faktanya, mereka yang memperhatikan semuanya memandangi sosok tua di langit dengan sedikit ketakutan. Jelas sekali bahwa yang mulia dari keluarga Wang telah jatuh ke peringkat yang lebih rendah. Inilah alasan sebenarnya mengapa yang mulia dari keluarga Wang mundur. Jika tidak, aturan bahwa yang mulia tidak boleh menyerang seorang junior tidak akan membuat yang mulia mundur. Tetua keluarga matampak tua, tapi dia adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Kultivasinya sangat kuat, dan dia adalah eksistensi yang sangat kuat di antara yang mulia. Pada saat ini, dia secara pribadi melangkah maju untuk melindungi Lin Suan. Mungkin tidak ada seorang pun di kota pasir hisap yang berani menyerang Lin Suan. Tentu saja, itu hanya terbatas pada monster tua. Mereka tidak bisa dan tidak akan peduli dengan urusan generasi muda. Terima kasih senior atas bantuanmu. Lin Suan mendongak dan mengucapkan terima kasih. Dia tidak menyangka tetua keluarga maakan turun tangan di saat-saat terakhir. Ini bagus. Tidak hanya dia aman, tapi dia juga tidak perlu memperlihatkan kartu asnya. Haha, teman kecil, kamu terlalu serius. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih karena telah memberiku kesempatan ini. Tetua keluarga ma tersenyum, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang. Jangan khawatir. Setelah ini, menurutku monster tua kota pasir hisap tidak akan menyerangmu lagi. Suara lama itu masih bergema, tapi sosok itu sudah menghilang. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu bagaimana sosok itu menghilang. Namun, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan kata-kata tetua keluarga ma. Mendengarkannya, Lin Suan sepertinya telah membantu yang mulia ini. Jika ini benar, maka itu terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa yang mulia adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Mereka adalah penguasa suatu wilayah. Pada dasarnya, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyusahkan mereka. Dan hal-hal yang dapat mengganggu mereka pastilah sangat sulit. Dan Lin Suan kadang-kadang bisa membantu yang mulia. Ini terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, Lin Suan tidak hanya menjadi kuat di hati semua orang, tetapi juga sangat misterius. Banyak orang ingin mengetahui latar belakang Lin Suan, tetapi mereka menemukan bahwa Lin Suan seperti sebuah misteri. Mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Lin Suan berdiri di panggung bela diri. Tatapannya menyapu dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada orang lain dari keluarga Wang yang ingin bertarung. Tentu saja, jika kamu merasa tidak cukup kuat, kamu bisa berkumpul. Suara Lin Suan bergema di sekitarnya, dan itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sombong, terlalu sombong. Untuk menantang seluruh Wang Klan sendirian, adegan ini terlalu mengejutkan. Orang-orang di sekitarnya sangat bersemangat. Mereka hanya bisa merasakan darah mereka mendidih. Mereka semua adalah orang-orang biasa. Biasanya, mereka hanya bisa mengagumi kekuatan sekuat itu. Bahkan jika mereka diintimidasi oleh kekuatan seperti itu, mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa menelan amarahnya. Tapi sekarang, seseorang berani menantang kekuatan sekuat itu dan bahkan berhasil. Bagi semua orang, ini hanyalah keajaiban. Kemarahan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai, seseorang yang bisa menekan sekelompok pahlawan. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Sekarang, Lin Suan telah membantu mereka mewujudkannya. Perasaan para murid keluarga Wang justru bertolak belakang. Mereka bahkan ingin mati. Sejak Yang Mulia dalam keluarga mundur, mereka kehilangan seluruh kekuatan mereka. Bahkan Yang Mulia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Suan, jadi mereka tidak punya cara untuk melakukan apapun. Sekarang, mereka merasakan sedikit penyesalan di hati mereka. Mengapa mereka memprovokasi si pembunuh Lin Suan? Jika dulu mereka mengikuti aturan, sekarang tidak akan ada bencana seperti itu. Namun, tidak ada gunanya menyesali beberapa hal. Keluarga Wang sekarang berada di jalan yang tidak bisa kembali lagi. Sekarang, mereka tidak memiliki kekuatan tempur. Lima pembangkit tenaga listrik utama yang mereka undang semuanya telah dikalahkan, dan sisanya bukan tandingannya. Anak muda, tidak perlu bertengkar lagi. Kamu menang. Tetua berjubah hitam muncul, suaranya dingin. Semua orang terkejut. Dojo keluarga Wang telah mengakui kekalahan. Berita ini terlalu mengejutkan. Oh, begitu. Lin Suan mengangkat bahu. Saya bertaruh lima juta batu spiritual. Dengan ini, saya akan mendapatkan empat puluh juta batu spiritual kelas menengah. Apakah keluarga Wang mampu membelinya? Apa, empat puluh juta batu spiritual kelas menengah? Semua orang berseru dan tersentak. Ini adalah angka astronomi. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu berani. Dia berani bertaruh lima juta batu spiritual. Apakah dia tidak takut kalah? Namun, dibalik keberanian tersebut terdapat godaan yang besar. Peluang satu banding delapan memungkinkan Lin Suan mendapatkan empat puluh juta batu spiritual. Mendengar ini, anggota keluarga Wang gemetar. Mulut tetua berjubah hitam itu bergerak-gerak. Enam ratus lima. Mendengar ini, mulut tetua berjubah hitam itu bergerak-gerak. Empat puluh juta batu spiritual kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan keluarga Wang tidak mampu membelinya dalam waktu sesingkat itu. Dengan mendengus dingin, tetua berjubah hitam memandang Lin Suan dengan niat membunuh yang tersembunyi. Dia tahu bahwa Lin Suan telah bertaruh lima juta batu spiritual. Namun, dia tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa menang, jadi dia tidak peduli dengan lima juta batu spiritual. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan menang, dan kemungkinannya adalah satu banding delapan. Akibatnya, keluarga Wang harus membayar empat puluh juta batu spiritual kelas menengah. Penatua berjubah hitam merasakan jantungnya berdarah. Selain itu, yang membuatnya semakin sulit adalah jika Lin Suan ingin segera menukarkan batu spiritual, keluarga Wang tidak akan mampu membelinya. Pada saat itu, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan kota pasir hisap. Lin Suan melihat ekspresi jelek tetua berjubah hitam itu dan tersenyum. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui kesulitan keluarga Wang saat ini. Namun, ini merupakan kabar baik baginya karena sangat bermanfaat untuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sambil tersenyum, Lin Suan menatap sesepuh berjubah hitam itu. Sekarang, ada peluang untuk menyelamatkan keluarga Wang. Peluang, kesempatan apa? Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang dimainkan Lin Suan. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh pada apa? Kamu dan aku akan bertarung. Jika kamu kehilangan 40 juta batu spiritual, aku tidak akan mengambil satu sen pun. Terlebih lagi, 5 juta batu spiritual kelas menengah akan diberikan kepada keluarga Wang. Mendengar ini, tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening karena sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini. Apa yang kamu inginkan? Tetua berjubah hitam itu bertanya dengan suara yang dalam. Sangat sederhana. Jika kamu kalah, arena seni bela diri keluarga Wang akan menjadi milikku. Kamu sedang mendekati kematian. Tetua berjubah hitam itu sangat marah. Dia tidak menyangka Lin Suan akan berani membuat desain di arena seni bela diri mereka. Kerumunan di sekitarnya juga gempar. Mereka tidak berharap Lin Suan begitu berani membuat taruhan yang mengejutkan. Kita harus tahu bahwa 40 juta batu roh adalah kekayaan yang sangat besar. Orang awam tidak akan berani menggunakannya sebagai taruhan. Melihat reaksi lelaki tua berjubah hitam itu, Lin Suan tidak marah sama sekali. Dia mengangkat bahu dan dengan santai berkata, Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bertaruh. Kalau begitu keluarkan 40 juta batu roh kelas menengah. Aku sangat membutuhkannya. Mendengar ini, semua orang dari keluarga Wang merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak. 40 juta batu spiritual kelas menengah bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dimanapun. Bagaimana mereka bisa mengeluarkannya begitu cepat? Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Mereka memang berada dalam kesulitan. Kemudian, dia mulai mempertimbangkan dengan cermat apa yang baru saja dikatakan Lin Suan. Setelah beberapa analisis, dia menyadari bahwa bukan tidak mungkin mengalahkan Lin Suan. Meskipun Lin Suan kuat, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya hanya di puncak alam pendeteksi roh. Dia hanya berada di puncak alam pendeteksi roh. Sebagai tetua keluarga Wang, dia telah berada di puncak alam pendeteksi roh selama hampir 100 tahun. Kekuatan dan fondasinya sangat kuat, dan seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak normal bukanlah tandingannya. Dia bisa dengan mudah menang melawan tiga pembangkit tenaga tertinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia masih yakin bisa mengalahkan Lin Suan. Terlebih lagi, sebagai seorang tetua, kekayaannya tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri muda pada umumnya. Dia memiliki harta karun dan teknik rahasia yang luar biasa di tangannya. Selama dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa mengalahkan Lin Suan. Aku bisa menerima tantanganmu, tapi aku tidak tahu apakah kamu akan menepati janjimu. Tanya sesepuh berjubah hitam. Tentu saja, kata Lin Suan. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku ketika aku sudah mengatakannya di depan banyak orang. Oke, aku menyetujui permintaanmu. Mendengar ini, semua orang di bawah terkejut. Mereka tidak menyangka keluarga uang akan benar-benar menyetujui tantangan seperti itu. Jika mereka kalah, dojo keluarga uang akan berganti pemilik. Ini jelas merupakan pertaruhan terbesar di Kwik San City dalam 100 tahun terakhir. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa, tapi pertama-tama Anda harus menandatangani kontrak, kata Lin Suan. Wajah sesepuh berjubah hitam itu menjadi gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak mempercayai keluarga uang kami. Aku tidak percaya padamu. Dengan gaya Anda, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menarik kembali kata-kata Anda ketika kalah, jadi lebih baik tuliskan dengan jelas terlebih dahulu. Anda. Tetua berjubah hitam itu gemetar karena marah. Anggota keluarga uang juga sangat marah. Lin Suan tidak peduli dengan reaksi keluarga uang. Sebaliknya, dia membuang dua gulungan kosong dan membiarkannya melayang di udara. Kemudian, dia dengan cepat menuliskan isi pertarungan, serta hadiah untuk menang atau kalah. Dia berkata dengan suara yang jelas, hari ini, saya akan berduel dengan keluarga uang. Jika aku menang, maka lima pertarungan keluarga uang akan menjadi milikku. Jika saya kalah, maka empat puluh juta batu roh yang saya menangkan dan lima juta batu roh yang saya miliki sebelumnya semuanya akan menjadi milik keluarga uang. Itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Sekarang, mari kita undang Nan Gong Sheng dari keluarga Namong dan Marulong dari keluarga Ma untuk menjadi saksi. Lin Suan memandang sesepuh berjubah hitam itu. Dengan keluarga Namong dan keluarga Ma sebagai saksinya, menurutku kamu tidak keberatan, kan? Wajah sesepuh berjubah hitam itu menjadi gelap. Dia tidak berharap Lin Suan berkenalan dengan murid dari dua keluarga teratas. Dia mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak keberatan. Jika kamu tidak keberatan, ayo gunakan darahmu sebagai saksi. Dengan itu, Lin Suan menusuk ujung jarinya dan menjentikan aliran darah ke gulungan itu. Penatua berjubah hitam juga membuat tanda berwarna merah darah. Kemudian, kedua gulungan itu jatuh ke tangan Nan Gong Sheng dan Marulong. Saudara Nan Gong Sheng, Saudara Ma, terima kasih. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata. Melihat ini, Nan Gong Sheng dan Ma Ji Leong mengangguk. Kemudian, mereka berkata dengan suara yang jelas, duel hari ini bersifat sukarela. Apapun hasilnya, saya berharap kedua belah pihak akan mematuhi perjanjian tersebut. Jika tidak, keluarga Ma dan keluarga Nan Gong akan menjadi orang pertama yang memburunya. Ma Ji Leong berkata dengan suara yang jelas. Suaranya terdengar jelas ke segala arah. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena mereka berdua memiliki kepercayaan penuh pada Lin Suan. Belum lama ini, mereka melihat Lin Suan bertarung melawan Shen Yaotian dengan mata kepala mereka sendiri. Kekuatannya jelas tidak ada bandingannya. Bahkan jika keluarga Wang mengirimkan monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, mereka berdua percaya bahwa Lin Suan pasti akan menang. Sekarang, mari kita undang kedua peserta itu ke atas panggung. Mendengar ini, Lin Suan dan sosok tetua berjubah hitam berkedip dan muncul di panggung pada saat yang bersamaan. Semua orang menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Menurutmu siapa yang akan menang? Sulit untuk mengatakannya, Lin Suan saat ini sangat kuat dan dapat menantang beberapa seniman bela diri alam pendeteksi roh ekstrim sendirian. Namun, lawannya juga merupakan monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Kekuatannya tidak terduga dan jelas tidak di bawah Lin Suan. Jadi, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah, analisis seseorang. Keluarga Wang tidak setuju. Mereka sangat yakin bahwa tetua berjubah hitam akan menang. Karena hasil suatu pertempuran tidak hanya ditentukan oleh kekuatan kultifasi. Pengalaman, taktik, harta karun, teknik rahasia, dan cara lain semuanya dapat menentukan hasil pertempuran. Penatua berjubah hitam telah hidup selama ratusan tahun dan pastinya memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Selain itu, dalam hal teknik rahasia dan harta karun, dia pasti bisa menekan Lin Suan. Jadi, keluarga Wang pasti akan memenangkan pertarungan ini. Ini juga alasan mengapa tetua berjubah hitam berani bertaruh dengan Lin Suan. 606 Nak, aku akan memberitahumu bahwa bahkan puncak dari alam pendeteksi roh pun memiliki celah yang sangat besar. Kamu akan menyesali keputusan hari ini. Suara tetua berjubah hitam itu dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak ada gunanya bicara. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Lin Suan tidak takut. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Tetua berjubah hitam itu mencibir dan mengarahkan jarinya. Garis-garis cahaya jari biru tua yang sangat ganas, seperti ular berbisa yang ganas, dengan cepat melesat di udara dengan kekuatan mengamuk yang tak ada habisnya. Siu-siu, siu. Dalam sekejap, beberapa seberkas cahaya muncul di langit. Itu seperti pelangi di langit, menyebabkan orang gemetar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli veteran. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kerumunan di bawah berseru. Cahaya biru tua membuat mereka gemetar. Bahkan seniman bela diri puncak alam pendeteksi roh pun terkejut. Lin Suan berdiri di udara. Cahaya biru tua di depannya membuatnya merasakan gelombang tekanan yang sangat besar. Seolah-olah gelombang gila sedang menderu. Lin Suan mengepalkan tangan kanannya. Dia mengedarkan energi rohnya dan dengan cepat meninju. Cahaya kemasan menyelaukan bersinar seperti matahari. Itu disertai dengan suara guntur saat meledak ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju emas dan energi jari biru tua bertabrakan di udara. Dua gelombang energi yang ganas meledak. Bajingan kecil ini sungguh menakutkan. Wajah sesepuh berjubah hitam itu tenggelam. Jarinya terlihat biasa saja, tapi mengandung 80 persen kekuatannya. Seorang seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak yang normal akan mati saat bersentuhan. Namun, Lin Suan memblokirnya. Bahkan dari jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan mengamuk dari petir emas. Huff, pertunjukannya baru saja dimulai. Tetua berjubah hitam itu mendengus dan energi rohnya melonjak lagi. Energi roh di sekitarnya bergetar dan membentuk pusaran yang mengalir ke energi jari. Energi jari berwarna biru tua bersinar dan sepertinya telah berubah menjadi lautan yang tak terduga. Itu melonjak di udara dan melepaskan sejumlah besar energi. Lautan tanpa batas. Tetua berjubah hitam mengedarkan energi rohnya dengan sekuat tenaga dan meraung. Ledakan. Lautan biru tua meledak dan ombak besar menghantam pantai. Seolah-olah ia bisa melahap dunia. Gelombang energi melonjak menuju Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Guntur mengaum. Ekspresi Lin Suan dingin. Seluruh tubuhnya bermandikan petir, seolah-olah dia adalah dewa petir. Pada saat ini, kilat yang berdenyut-denyut semuanya mengalir menuju ombak. Pihak lain adalah seniman bela diri dengan atribut air, dan siapa yang dapat menyalurkan listrik. Oleh karena itu, kekuatan guntur dan kilatnya dapat sepenuhnya disalurkan melalui serangan pihak lain, sehingga melukai tubuh pihak lain. Lin Suan melakukan hal yang sama. Garis-garis petir emas berubah menjadi naga petir yang berenang menembus ombak besar dan menyerang lelaki tua berjubah hitam itu. Pena tua berjubah hitam itu mengungkapkan senyuman sinis. Dia menjentikan cincin penyimpanannya dan armor tipe kayu muncul, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Nilai armornya tidak tinggi. Itu hanya armor spirit rang kelas menengah, tapi itu adalah musuh dari petir. Benar saja, naga petir emas itu meraung dan membombardir armor tipe kayu, tapi tidak menimbulkan banyak kerusakan. Hahaha, nak, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Tetua berjubah hitam itu tertawa. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan sangat berpengalaman. Bahkan sebelum kompetisi, dia sudah memikirkan cara untuk menahan Lin Suan. Sekarang, itu baru langkah pertama. Dia ingin membuat Lin Suan putus asa dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetua berjubah hitam itu mencibir. Mengenakan baju besi tipe kayu, dia bergegas menuju Lin Suan dengan kekuatan ombak. Kerumunan di bawah menjadi gempar. Tidak bagus, Lin Suan sebenarnya sedang ditahan. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik veteran, dia benar-benar kuat. Apakah Lin Suan sudah selesai? Belum tentu, dia masih punya konsep angin. Kerumunan berdiskusi dan menonton dengan gugup. Armor tipe kayu, Lin Suan memandang tetua berjubah hitam yang bergegas ke arahnya dan mengangkat alisnya. Tampaknya pihak lain telah berusaha keras untuk mengalahkannya. Namun, dia tidak hanya memiliki kekuatan guntur dan kilat. Angin yang mengamuk. Bola angin sebening kristal melonjak ke tubuhnya dan berputar dengan cepat, membentuk badai dalam sekejap mata. Kekuatan angin melonjak, dan Lin Suan menjadi sangat lincah saat ini. Angin sejuk bertiup, dan Lin Suan menghilang di udara. Di mana dia? Kerumunan di bawah terkejut. Mereka segera mencari tetapi tidak dapat menemukannya. Wajah sesepuh berjubah hitam itu menjadi gelap. Kecepatan lawannya membuatnya waspada. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan air. Gelombang besar menderu di sekelilingnya, membentuk pertahanan yang ketat. Di saat yang sama, riak air menyebar, membentuk serangan karpet yang dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Menyerang dan bertahan pada saat yang sama, metode tetua berjubah hitam itu ketat dan tegas. Suara mendesing. Sosok Lin Suan muncul, tidak jauh dari tetua berjubah hitam. Tetua berjubah hitam itu terkejut. Dia tidak berharap Lin Suan begitu cepat sehingga dia hampir mencapainya. Namun, untungnya, reaksinya cukup cepat untuk membuat Lin Suan mengungkapkan dirinya. Matilah, bocah. Tetua berjubah hitam itu mencibir, dan gelombang tak berujung menderu. Tebasan angin. Aura Lin Suan tiba-tiba menjadi ganas. Bola angin tersebut berputar membentuk bila angin tajam yang menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, langit dipenuhi aura pembunuh, dan udara di sekitarnya mengembun. Kepulan, kepulan, kepulan. Bila angin yang panjangnya puluhan kaki menebas secara horizontal, membelah gelombang yang datang. Namun, laut tidak berbentuk, bisa keras atau lunak. Gelombang yang terbelah dengan cepat berkumpul dan bergegas menuju Lin Suan lagi. Angin bergerak. Suara Lin Suan tenang, dan gerakannya berubah lagi. Bila angin menghilang, dan langit dipenuhi angin liar, bersiul melalui kehampaan. Hembusan angin tak berujung bertiup, menerbangkan ombak. Lin Suan membentuk zona badai di sekelilingnya, dan tidak ada serangan yang bisa mencapainya. Wajah tetua berjubah hitam itu muram. Tenaga angin lawan memang sulit dipatahkan, namun ia bukannya tanpa jalan. Cincin penyimpanannya bersinar, dan bulu hijau muncul di tangannya. Karena dia tidak bisa memecahkannya, dia akan melawannya. Angin melawan angin. Kemunculan bulu hijau menyebabkan kekosongan bergetar. Bahkan angin liar Lin Suan pun terpengaruh. Istana burung ilahi. Lin Suan mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia telah bertarung dengan istana burung surgawi beberapa kali, jadi dia sangat jelas tentang aura mereka. Bulu di tangan tetua berjubah hitam itu seharusnya berasal dari istana burung ilahi. Dia hanya tidak tahu apa hubungan antara keluarga Wang dan istana burung ilahi. Nak, jangan mengira hanya kamu yang mengetahui kekuatan angin. Tetua berjubah hitam itu mendengus, aku akan memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Hari ini adalah hari kematianmu. Lalu dia melambaikan bulu di tangannya, mengaduk angin dan awan. Angin kencang bertiup, dan badai lain terbentuk, memenuhi langit. Bulu hijau itu sangat ajaib, dan mengandung kekuatan angin yang aneh. Ditambah dengan kekuatan penuh tetua berjubah hitam, itu membentuk pemandangan yang menakutkan. Membunuh. Menolak kekuatan angin Lin Suan, lelaki tua berjubah hitam itu meraung marah dan menyerang ke depan. Di saat yang sama, pedang panjang muncul lagi di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin. Harta karun spiritual tingkat atas. Tetua berjubah hitam bertekad untuk membunuh kali ini, jadi dia menggunakan harta karun spiritual tingkat atas. Sebuah cahaya terang menyala, muncul di kampaan seperti cahaya ilahi, membelah langit. Lalu, dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. 607. Orang tua berjubah hitam menggunakan artefak kelas spiritual kelas atas dan dengan cepat menebas Lin Suan. Cahaya pedang yang menyilaukan itu panjangnya hampir seratus kaki saat meluncur ke bawah. Di bawah cahaya pedang yang sangat besar, Lin Suan tampak sangat kecil. Kerumunan di bawah juga berseru. Cahaya pedang ini terlalu menakjubkan, dan didukung oleh artefak spiritual tingkat atas. Itu sangat kuat. Huff, bocah tercelah, pergilah ke neraka. Orang tua berjubah hitam itu mendongak dan tertawa. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dan dengan bantuan artefak kelas atas, itu sudah cukup untuk membunuh pencuri kecil itu. Perpaduan angin dan guntur Rambut hitam Lin Suan berkibar saat dia berdiri di kampaan. Dua jenis alam niat berputar di sekelilingnya, dan aura menakutkan menyebar. Segera, kekuatan angin dan guntur menyatu, membentuk kekuatan angin dan guntur. Aura kekerasan dan abnormal menyembur keluar dari tubuh Lin Suan seperti badai petir, menyebabkan hati orang bergetar. Tak jauh dari situ, tubuh lelaki tua berjubah hitam itu bergetar sambil menghirup udara dingin. Dia merasakan kekuatan yang mengejutkan menekannya. Kekuatan ini terlalu kuat, dan secara samar-samar melampaui kekuatannya. Bahkan cahaya pedang sepanjang seratus kaki yang dia kirimkan sangat terhalang. Potongan angin dan guntur. Lin Suan meraung sambil melambaikan tangannya. Kekuatan angin dan guntur saling terkait, membentuk cahaya pedang besar yang dengan cepat menebas. Astaga! Astaga! Seberkas cahaya kemasan kehijauan keluar dari lengan Lin Suan dan mendarat dengan suara keras. Bersamaan dengan itu, angin kencang tak berujung dan petir dahsyat langsung menyelimuti seluruh arena. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah hitam itu merasakan teror kekuatan angin dan guntur. Dia merasakan udara di sekitarnya mengembun, membentuk hambatan yang sangat besar. Tidak hanya itu, armor elemen kayu di tubuhnya juga retak, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Ini tidak mungkin. Orang tua berjubah hitam itu merasa ngeri saat dia berjuang sekuat tenaga. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Faktanya, jika itu adalah perpaduan biasa antara angin dan guntur, itu mungkin tidak sekuat itu. Namun, Lin Suan berbeda. Dia tidak hanya menggabungkan kekuatan angin dan guntur, tetapi juga dua jenis alam niat. Dengan kata lain, bila cahaya itu berisi konsep angin dan petir, ini terlalu mengerikan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Bila angin besar dan cahaya petir jatuh, kemanapun ia melewatinya, arus udara hijau akan bergerak dan guntur serta kilat akan terjalin. Angin dan guntur berpadu membentuk aura yang menakutkan. Bukan hanya lelaki tua berjubah hitam, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menahan serangan ini. Brengsek Orang tua berjubah hitam itu terkejut, karena pelindung elemen kayu di tubuhnya telah retak, dan kekuatan angin serta guntur telah mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Bahkan peredaran energi spiritual dalam tubuhnya sempat melambat bahkan menunjukkan tanda-tanda terhenti. Kalau di lain waktu, itu bukan masalah besar. Namun, mereka sedang berada di tengah pertempuran saat ini. Kesalahan sekecil apapun dapat membawa perubahan besar pada situasi. Lin Suan juga seorang veteran berpengalaman. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dengan lambayan tangannya, wind lightning palm yang besar melesat keluar. Itu seperti gunung besar yang bergerak di udara. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tampak garang. Dia meraung dan mengedarkan energi spiritual di tubuhnya dengan sekuat tenaga, ingin melarikan diri. Pada akhirnya, dia bahkan dengan kejam membakar energi spiritualnya, meletus dengan ledakan kekuatan tersembunyi sementara dan akhirnya melepaskan diri dari kendali angin dan guntur. Wind lightning palm jatuh, menghancurkan sebagian besar panggung. Sebuah lubang mengerikan muncul di tanah, begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Bahkan penghalang cahaya pertahanan di sekitarnya berada di ambang kehancuran, seolah-olah tidak dapat menahannya. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Jika seniman bela diri pendeteksi roh puncak terkena dampaknya, tubuh dan jiwa mereka pasti akan hancur. Orang tua berjubah hitam itu melarikan diri, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Untungnya, dia tidak mempedulikan biayanya di saat-saat terakhir dan membakar energi spiritualnya untuk melarikan diri. Lalu, dia menatap linsuan, matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun pemuda di depannya masih muda, kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Bahkan pengalaman bertarungnya sangat kaya. Orang seperti ini bisa disebut jenius dalam pertempuran. Dia menghela nafas. Andai saja keluarga uangnya memiliki kejeniusan seperti itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menghela nafas. Dia tidak akan membiarkan linsuan menang. Dia mengeluarkan pil berwarna darah seukuran buah lengkeng dari cincin penyimpanannya dan segera menelannya. Nak, aku akui kamu sangat kuat, tapi mari kita akhiri ini. Suara lelaki tua berjubah hitam itu bergetar, dan bahkan ada sedikit rasa sakit. Akhirnya, dia meraung ke langit. Jubah hitamnya tiba-tiba terbelah, dan lapisan cahaya merah darah menutupi tubuhnya. Yang terjadi selanjutnya adalah aura yang mengejutkan. Pil darah iblis, saya tidak berpikir bahwa sesepu akan dipaksa melakukan langkah ini. Para murid keluarga Wang terkejut. Mereka tahu bahwa ini adalah kartu truf terakhir lelaki berjubah hitam itu. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Meskipun teknik rahasia ini sangat kuat, namun juga menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Setelah efek pilnya hilang, kekuatan tempur seniman bela diri akan berkurang setengahnya selama tiga bulan ke depan, dan mereka akan menderita kesakitan yang luar biasa. Jika tidak ditangani dengan baik, akan meninggalkan luka tersembunyi yang akan mempengaruhi masa depan sang pencaksilat. Dalam keadaan normal, lelaki tua berjubah hitam itu tidak akan menggunakannya. Namun, dia telah menggunakannya hari ini, yang berarti dia terpaksa berada dalam situasi putus asa. Setelah meminum pil darah iblis, tubuh lelaki tua berjubah hitam itu mulai berubah. Tubuh aslinya yang kurus berkembang pesat. Lapisan sisik halus bahkan muncul di kulitnya, membuatnya tampak garang dan menakutkan. Aku tahu, ini adalah pil darah iblis, dan itu adalah darah kerapengamuk lapis baja. Seru seorang seniman bela diri. Wilayah langit bela diri makmur, dan seniman bela diri mengejar kekuatan. Mereka mengembangkan sejenis pil yang menggabungkan darah binatang iblis ke dalam pil. Setelah seorang seniman bela diri mengkonsumsinya, akan ada peningkatan kekuatan tempur untuk sementara. Pil di tangan lelaki tua berjubah hitam itu adalah pil darah iblis, dan itu adalah darah kerapengamuk lapis baja. Kerapengamuk lapis baja adalah binatang iblis yang sangat kuat, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh. Terlebih lagi, pertahanan binatang iblis ini sangat kuat, dan bisa dikatakan sebagai raja pertarungan jarak dekat. Pada saat ini, setelah lelaki tua berjubah hitam itu meminum pil darah iblis, seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan ada juga aura iblis yang pekat. Di tubuhnya, ada lapisan sisik dingin yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seperti baja dingin. Suara mendesing. Orang tua berjubah hitam itu maju selangkah dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan linsuan. Ledakan. Telapak tangan iblis melambai dan meraih linsuan. Linsuan mendengus dan menggunakan tubuh petir emas, dan pada saat yang sama, dia menggunakan telapak petir angin. Ledakan. Ledakan. Telapak tangan linsuan dan lelaki tua berjubah hitam itu bertabrakan, dan gelombang kekuatan bertabrakan satu sama lain. Keduanya mundur selangkah, dan lubang hitam yang menakutkan muncul di antara mereka. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kekuatan yang sangat kuat merobek kekuatan angin dan petir, dan menyerang lengan linsuan. Tubuh linsuan sekali lagi melonjak dengan kekuatan angin dan kilat, dan baru kemudian dia menetralisirnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat, mampu menembus kekuatan angin dan petir. Linsuan tergerak. Tampaknya kekuatan pildara iblis berada di atas ekspektasinya. Namun, saat berikutnya, wajahnya berubah jelek. Ini karena tubuh petir emasnya telah rusak. 608. Kekuatan pildara iblis melebihi harapan linsuan. Setelah tetua berjubah hitam mengkonsumsinya, dia mampu merobek tubuh petir emas linsuan. Kita harus tahu bahwa tubuh petir emas sangat kuat. Hingga saat ini, hanya Sen Yaotian yang berhasil memecahkannya. Sekarang, sekali lagi rusak. Namun, situasi ini menyebabkan para murid keluarga Wang berseru kaget. Banyak dari mereka berteriak kegirangan. Sebelumnya, mereka telah terlalu lama ditekan oleh linsuan. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Meskipun itu adalah cedera yang disebabkan oleh seorang tetua yang meminum pil, setidaknya mereka telah melakukannya. Prajurit lainnya juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menembus pertahanan linsuan. Ini berarti tetua berjubah hitam kemungkinan akan melukai linsuan dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua. Dia memang tajam. Pil darah iblis sangat kuat. Pil ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak itu. Semua orang berseru. Linsuan mengerutkan kening. Dari serangan sebelumnya, serangan tetua berjubah hitam setidaknya meningkat dua kali lipat. Sepertinya dia harus serius dan berhenti bermain-main. Hahaha, nak, besiaplah untuk mati. Tetua berjubah hitam itu tertawa sinis. Dia seperti monster. Tubuhnya menakutkan, dan penampilannya menakutkan. Saat dia tertawa, itu bahkan lebih menakutkan. Lengan awalnya layu menjadi besar. Telapak tangannya ditutupi sisik, dan ada paku panjang yang bersinar dengan cahaya dingin seperti belati. Meskipun kamu bukan manusia atau hantu, aku harus mengakui bahwa kamu telah menjadi lebih kuat. Kamu layak jika aku menganggapmu serius, kata linsuan dengan suara yang dalam. Apa? Tanggapi dia dengan serius. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud linsuan. Mungkinkah dia hanya bermain-main? Semua orang tidak percaya. Tentu saja, lebih banyak orang berpikir bahwa linsuan sedang membual, terutama para murid klan Wang, yang mencemohnya. Huff, nak, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Tetua berjubah hitam itu mendengus. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak akan mengubah nasibmu. Garis-garis cahaya merah darah muncul di cakarnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Kamu akan segera mengetahui apakah aku keras kepala atau tidak. Ekspresi linsuan dingin. Dia menyelipkan tangannya ke sabuk penyimpanannya dan sarung hitam muncul. Pedang. Semua orang berseru, dan lelaki tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Bocah, jangan berpikir kamu bisa menakutiku dengan pedang itu. Sejujurnya, dalam kondisiku saat ini, bahkan jika kamu menggunakan artefak peringkat roh bermutu tinggi, kamu tidak akan bisa menembus milikku. Pertahanan. Orang tua berjubah hitam itu mencibir, ekspresinya dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, linsuan tidak bereaksi apapun. Dia memegang win shadow sword dan seluruh tubuhnya berubah. Pada saat ini, dia menjadi sangat ganas, seperti pedang dewa yang telah terhunus, tak terhentikan. Dengan pedang di tangan, aura linsuan naik ke puncak. Dia seperti gunung yang berdiri di atas sembilan langit. Ekspresi tetua berjubah hitam itu akhirnya berubah. Aura ini cukup mengancamnya. Mati. Tetua berjubah hitam itu tiba-tiba menyerang. Dia tidak akan membiarkan aura linsuan terus berkembang. Garis-garis aura pembunuh berwarna merah darah melompat dan berputar di depannya, membentuk cakar binatang besar. Engah, engah, engah. Di bawah aktifasi teknik rahasia, kekuatan cakar binatang itu meningkat pesat. Itu ganas dan menakutkan, seolah itu nyata. Ini dengan cepat meraih linsuan. Penatua berjubah hitam mengerahkan kekuatannya secara ekstrim dalam serangan ini. Suara mendesing. Linsuan mengaktifkan niat pedangnya. Pedang bayangan angin berubah menjadi ilusi di depannya dan menebas ke depan. Kilatan cahaya pedang menyala seperti aurora di langit. Itu sangat mempesona. Pada akhirnya, seluruh langit kehilangan warnanya, dan hanya cahaya pedang yang tersisa di bawah langit. Tidak. Tetua berjubah hitam itu diselimuti oleh cahaya pedang, dan ketakutan muncul di matanya. Pada saat ini, dia meraung dengan enggan seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang menakutkan dan ingin melarikan diri. Namun, suaranya segera berhenti, begitu pula tubuh binatang iblisnya. Dalam kehampaan, tubuh tetua berjubah hitam itu sedikit gemetar. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut, namun darah mengucur dari sela alisnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya terbelah dua. Engah. Darah berceceran di mana-mana dan meledak di udara. Tidak mustahil. Lebih tua. Kelompok itu tercengang, dan murid keluarga Wang bahkan lebih ketakutan. Penatua berjubah hitam, yang begitu agung beberapa saat yang lalu, kini terbelah menjadi dua bagian. Dia sangat mati. Kontras antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Semua orang tidak percaya. Memang benar, tetua binatang iblis berjubah hitam itu sangat kuat. Dia bahkan menekan Lin Suan untuk sementara waktu. Namun, segalanya berubah ketika Lin Suan mengeluarkan pedangnya. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh tetua berjubah hitam yang kuat itu. Kekuatan semacam ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata, menakutkan. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan Marulong dan yang lainnya pun terkejut. Serangan pedang tadi membuatnya merasa khawatir. Menyingkirkan pedang bayangan angin, Lin Suan memandang murid keluarga Wang. Hasilnya sudah diputuskan. Mulai sekarang, arena ini milikku. Suara Lin Suan bergema di kehampaan. Suaranya penuh dengan dominasi. Para murid keluarga Wang putus asa. Mereka berteriak, Elder, Supremasi, Elder. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Faktanya, meskipun Supremasi keluar, itu akan sia-sia karena seseorang pasti akan melompat keluar untuk menghentikannya. Supremasi keluarga Wang mungkin juga mengetahui hal itu, jadi dia tidak mengungkapkannya. Namun, dia tetap angkat bicara pada akhirnya. Bagaimanapun, kehilangan arena adalah masalah besar sehingga murid biasa tidak dapat mengambil keputusan. Bagus sangat bagus. Keagungan keluarga Wang berkata dengan dingin, Nak, ini tidak akan berakhir begitu saja. Keluarga Wang akan menemanimu sampai akhir. Sekarang, semuanya, tinggalkan tempat ini dan kembali ke keluarga. Kata Supremasi. Segera, semua murid keluarga Wang pergi dengan ekspresi muram. Mereka seperti anjing liar. Lin Suan sama sekali tidak takut dengan ancaman Supremasi. Sekarang setelah budidayanya berhasil menembus dan dia mendapatkan armor teratai merah, kekuatannya telah meningkat pesat. Dulu, dia bisa lepas dari Supremasi, apalagi sekarang. Oleh karena itu, Lin Suan dengan tenang mengambil alih arena seni bela diri keluarga Wang. Semua orang terkejut. Perubahan kepemilikan arena seni bela diri keluarga Wang jelas merupakan masalah besar di kota Pasir Hisap. Mereka percaya bahwa tidak lama lagi Lin Suan menjadi terkenal di kota Pasir Hisap. Saudara Lin, selamat. Nan Gong Seh dan Marulong mengucapkan selamat. Terima kasih. Lin Suan tersenyum. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik menjalankan arena seni bela diri ini bersama-sama. Mendengar ini, Nan Gong Seh dan Ma Ji Leong tercengang. Kemudian, mereka terkejut. Saudara Lin, apakah yang kamu katakan itu benar? Sebenarnya, saya tidak familiar dengan arena seni bela diri. Tujuan utama saya adalah menghancurkan arena seni bela diri keluarga Wang, dan saya sudah melakukannya. Memang benar, Lin Suan tidak pandai menjalankan bisnis, dan tidak mungkin dia tinggal di kota Pasir Hisap untuk waktu yang lama. Lebih baik bermitra dengan Nan Gong Seh dan Marulong. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa memastikan arena seni bela diri beroperasi secara normal, tapi dia juga bisa mendapatkan dua asisten yang kuat. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Apalagi, pendapatan arena seni bela diri pun tidak sedikit. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa berkontribusi dalam pencarian material untuk Red Lotus Armor. Lin Suan berpikir jauh ke depan. Paling tidak, dia harus membuat armor teratai merah, tidak peduli betapa sulitnya itu. 609. Lin Suan mengundang duo Nan Gong Seh untuk bergabung dengannya, dan mereka segera setuju. Oleh karena itu, semua prosedur serah terima diserahkan kepada Nan Gong Seh. Lagipula dia sudah familiar dengan hal-hal ini, dan dia suka melakukannya. Nan Gong Seh terlalu bersemangat. Meskipun dia adalah murid keluarga Nangong, mustahil baginya untuk memiliki arena. Dengan situasinya saat ini, akan cukup baik jika dia bisa menjadi penatua di sebuah arena dalam beberapa dekade. Namun kini, ia mempunyai kesempatan untuk memiliki arenanya sendiri. Meskipun dia bermitra dengan Lin Suan, dia tetaplah pemiliknya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Arena keluarga Wang tidak buruk. Itu adalah arena berukuran sedang dan memiliki reputasi tertentu di kota Pasir Hisap. Dengan bakatnya, jika dikembangkan dengan baik, besar kemungkinan arenanya akan semakin membaik. Saat itu, statusnya akan naik kembali. Mungkin hanya para jenius terbaik di keluarga yang bisa bersaing dengannya di masa depan. Adapun yang mulia, Marulong akan mengurusnya. Yang mulia keluarga Mas sebelumnya adalah kakek buyutnya, jadi dia bisa mengundang mereka sepenuhnya. Mereka bertiga berdiskusi dan merasa tidak banyak masalah. Kalau begitu sebut saja arena pavilion Naga Ilahi. Bagaimana menurutmu? Lin Suan bertanya. Baiklah, Nan Gong Seh dan Maji Leong setuju. Aku harus menjadikan Divine Dragon Pavilion Arena No. 1 di kota Pasir Hisap. Nan Gong Seh penuh ambisi. Berita tentang pergantian pemilik arena keluarga Wang seperti embusan angin, dengan cepat menyapu seluruh kota Pasir Hisap. Seketika semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka arena keluarga Wang yang bermartabat akan jatuh ke tangan seorang pemuda. Ini terlalu sulit dipercaya. Tentu saja, meski semua orang terkejut, ada juga yang marah. Di benteng Blackwood, wajah gunung Blackwood pucat pasi. Dia awalnya ingin mengirim orang untuk membantu keluarga Wang menekan Lin Suan, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa melakukan apapun, pihak lain telah mengambil alih arena keluarga Wang. Sampah? Keluarga Wang benar-benar sampah. Blackwood Mountain meraum dengan marah. Pencuri sialan, aku tidak akan membiarkanmu menerimanya begitu saja. Wajah Blackwood Mountain terlihat garang. Dia memutuskan untuk menggunakan beberapa cara untuk menghancurkan arena yang diambil alih Lin Suan. Namun, berita berikut ini membuatnya gemetar karena marah, dan dia berdiri terpaku di tanah. Ini karena dia menerima kabar bahwa arena keluarga Wang telah resmi berganti nama menjadi arena pavilion Naga Ilahi. Pada saat yang sama, Nan Gong Se dan Marulong bergabung, dan mereka bertiga akan bertanggung jawab atas arena. Pada saat yang sama, yang mulia akan muncul. Di sana, dulu, di saat yang sama, ada juga berita bahwa akan ada yang mulia yang mengawasi mereka. Setiap berita bagaikan bom besar yang membuat Blackwood Mountain pingsan. Bukan hanya dia, tetapi banyak pengaruh kota pasir hisap lainnya yang terkejut. Mereka tidak menyangka ketiga pemuda ini akan secepat itu menyelesaikan misinya dalam waktu sesingkat itu. Setengah-setengah bulan adalah setengahnya. Di bawah manajemen Nan Gong Se dan Marulong, arena seni beladiri pavilion Naga Ilahi berkembang pesat. Di sisi lain, Lin Suan, pemegang saham utama, bersembunyi di halaman yang tenang untuk bercocok tanam. Baginya, kolosseum hanyalah sebuah aksesori. Yang benar-benar dia pedulikan adalah jalur seni beladiri. Kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah apa yang dia incar. Setelah setengah bulan hening, kota pasir hisap kembali ramai. Tuan kota sedang merayakan ulang tahunnya yang ketiga ratus. Kota pasir hisap milik negara pasir. Meskipun keluarga bangsawan di kota itu kuat, mereka tetap diperintah oleh penguasa kota. Oleh karena itu, semua kekuatan di kota kembali untuk merayakan ulang tahun Tuan kota. Arena pavilion Naga Ilahi juga telah menerima undangan ke pesta ulang tahun. Nan Gong Se dan Marulong datang ke halaman Lin Suan untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Dulu, mereka akan menghadiri acara penting seperti murid. Namun, kali ini berbeda. Mereka akan hadir sebagai manajer arena. Dapat dikatakan bahwa identitas mereka telah banyak berubah. Apa yang perlu kita perhatikan? Lin Suan bertanya. Pertarungan seni bela diri adalah hal yang lazim di kota pasir hisap. Oleh karena itu, kita mungkin akan ditantang di pesta ulang tahun. Bagaimanapun, arena pavilion Naga Ilahi baru saja didirikan. Seseorang pasti akan turun tangan. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nan Gong Se. Perjamuan ulang tahun memiliki standar yang tinggi. Semua kekuatan besar di kota telah kembali. Para pejuang jenius dari setiap keluarga juga akan hadir. Murid-murid itu sangat berkuasa. Keluarga Wang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Banyak dari mereka yang lebih kuat dari lelaki tua berjubah hitam keluarga Wang. Mereka sangat kuat. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati. Jika ada tantangan, aku serahkan padamu. Lagi pula, aku tidak bisa membantu. Nan Gong Se menghela nafas. Jangan khawatir. Aku akan menghadapi semuanya. Mata Lin Suan berbinar. Bahkan jika itu adalah keajaiban wilayah pasir, aku akan membantumu menghentikan mereka. Kultifasinya telah meningkat pesat selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri. He he, tidak perlu ada keajaiban. Menurutku orang-orang mesum itu tidak akan pergi. Namun, kamu harus menghentikan yang lain. Kata Nan Gong Se. Saya ingin semua orang tahu betapa kuatnya arena pavilion Naga Ilahi. Perjamuan ulang tahun penguasa kota ditetapkan 10 hari kemudian. Selama periode ini, semua orang telah menyiapkan hadiah. Ini membuat Nan Gong Se bingung. Dia telah memilih banyak hadiah, tapi dia tidak puas. Harganya terlalu mahal dan mereka tidak mampu membelinya. Kalau tidak, mereka terlalu miskin dan tidak mampu membiayainya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Lin Suan. Menurutnya, alangkah baiknya jika dia bisa menemukan rumput spiritual yang berharga. Lin Suan memutar matanya ke arahnya. Apakah menurutmu ramuan spiritual berumur seribu tahun itu adalah kubis? Meskipun dia masih menyimpannya di sabuk penyimpanannya, dia tidak mau mengeluarkannya. Nan Gong Se sedikit kecewa. Pada saat itu, monyet seputih salju tiba-tiba melompat keluar. Ia memegang buah persik keabadian dan memakannya tanpa henti. Persik keabadian sangat aneh. Itu terbungkus dalam bola energi spiritual. Saat dikeluarkan, seluruh udara dipenuhi dengan spiritualitas. Ini adalah mata Nan Gong Se terbuka lebar. Dia belum pernah melihat buah spiritual yang begitu aneh. Tampaknya itu adalah harta karun yang tiada taranya. Bahkan para supremasi pun akan iri jika mereka melihatnya. Namun, ia dimakan oleh monyet begitu saja. Untuk sesaat, Nan Gong Se tertegun. Mata besar monyet seputih salju itu menyipit menjadi bulan sabit. Ia segera selesai makan, melemparkan biji buah persik ke tanah, dan bersendawa. Sialan kau, bocah cilik. Itu adalah buah persik keabadian berusia seribu tahun. Lubangnya juga merupakan harta langka. Beraninya kau membuangnya. Seekor ular berwarna merah tua tiba-tiba merayap keluar dan meraum dengan ekspresi jengkel. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepada Ben Huang. Mata Nan Gong Se membelalak. Apa yang baru saja dia lihat? Seekor ular yang bisa berbicara. Tamparan. Dia menamparkan dirinya sendiri dua kali dan menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Naga merah memandangnya dengan aneh dan melolong, apakah anak ini bodoh? Beraninya dia menamparkan dirinya sendiri. Hahaha. Suara ini membangunkan Nan Gong Se. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Ruzilong. Lalu, dia dengan cepat melihat ke tanah. Jika itu benar-benar buah persik keabadian berumur seribu tahun, lubangnya pasti merupakan harta karun. Segera, dia melihat lubang di tanah. 610. Tubuh Nan Gong Se bergetar. Lubang buah persik di tanah adalah lubang dari Saturn Peach yang berumur seribu tahun. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Namun, ketika dia mengingat cahaya yang dipancarkan buah persik, itu jelas bukan buah spiritual biasa. Itu mungkin benar-benar Saturn Peach yang berumur seribu tahun. Nan Gong Se bergegas menuju lubang buah persik. Ah. Apa yang kamu lakukan, Bajingan? Beraninya kamu mengambil sesuatu dari Benhuang. Aku akan menggigitmu sampai mati. Naga merah merasa cemas. Ia tidak menyangka seseorang akan mengambil biji buah persik darinya. Dengan goyangan tubuhnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan dengan cepat menyerbu ke depan. Namun, Nan Gong Se juga tidak lambat. Selain itu, dia dekat dengan lubang, jadi dia segera menyambarnya. Bajingan, cepat letakkan biji persiknya, dan Benhuang akan mengampuni nyawamu. Nan Gong Se tidak peduli. Dia meraih lubang itu erat-erat dan merasakan energi spiritual yang kuat datang darinya. Dia sangat gembira. Saturn Peach yang berumur seribu tahun, itu benar-benar Saturn Peach yang berumur seribu tahun. Haha, aku kaya kali ini. Ini jelas merupakan hadiah ulang tahun terbaik. Nan Gong Se sangat gembira dan menari-nari. Sialan, Benhuang sedang berbicara denganmu. Naga merah sangat marah. Eh, ular yang bisa bicara. Ini memang harta karun yang langka. Kalau dijadikan kado ulang tahun mungkin akan lebih mengagetkan lagi. Nan Gong Se menatap naga merah dengan mata bersinar. Sialan, kemarilah, nak. Benhuang berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Naga merah sangat marah hingga ia menghentakkan kakinya. Lin Suan menutup wajahnya dan tidak bisa berkata-kata. Baiklah, saudara Lin, hadiahnya sudah siap. Bagaimana kita berangkat? Kalian duluan. Saya mungkin perlu berkultivasi sebentar. Jangan khawatir, saya tidak akan menunda-nunda. Lin Suan tersenyum. Oke, fanatik budidaya. Nan Gong Se mengangkat bahu tak berdaya dan pergi. Setelah itu, Lin Suan mengasingkan diri untuk berkultivasi lagi. Waktu berlalu, dan hari pesta ulang tahun Tuan kota tiba. Seluruh kota pasir hisap dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Pada hari ini, istana Tuan kota dihiasi dengan lentera dan sepanduk. Jalan lebar itu dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi, dan ada banyak sekali orang di depan istana Tuan kota. Lin Suan juga mengakhiri budidayanya lebih awal dan membawa naga dan monyet ke rumah Tuan kota. Namun, saat dia berjalan keluar dari mansion, cahaya dingin dan suram dengan cepat menyerangnya dari belakang seperti ular berbisa. Cahaya ini sangat cepat, secepat kilat, dan membawa kekuatan yang menakutkan. Lin Suan terkejut. Tubuhnya bergoyang dan dia segera menjauh. Cahaya dingin menyapu tubuhnya, dan aura dingin yang dipancarkannya membuat rambutnya berdiri tegak. Serangan ini tidak bersuara dan sangat berbahaya. Jika bukan karena jiwanya yang kuat, orang lain pasti sudah kehilangan nyawanya. Seseorang sebenarnya telah menyiapkan penyergapan di depan rumahnya, ingin mengambil nyawanya. Memikirkan hal ini, hati Lin Suan terbakar amarah. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan jiwanya untuk mencari di sekitar. Kamu memang layak disebut pejuang jenius. Kamu sebenarnya mampu menghindari seranganku. Menarik, suara yang sedikit mengejek terdengar. Segera setelah itu, sosok muncul di bidang penglihatan Lin Suan. Tak jauh dari situ, seorang pria parubaya berdiri dengan ekspresi muram. Saat ini, dia sedang bermain dengan pisau terbang berbentuk bulan sabit di tangannya. Pria parubaya ini berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan Lin Suan. Kamu akhirnya keluar. Aku sudah lama menunggumu. Ekspresi pria parubaya itu dingin, dan suaranya sedikit serak. Menungguku. Lin Suan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Tentu saja, itu untuk membunuhmu. Bunuh aku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi orang yang lebih kuat darimu telah mati di tanganku, jadi aku yakin. Pria parubaya itu sangat percaya diri. Lin Suan mengerutkan kening. Dengan naluri kesatrianya, dia bisa merasakan aura menyeramkan datang dari pria parubaya di depannya. Aura ini sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada lelaki tua berjubah hitam yang telah meminum pil darah iblis. Pihak lain pastilah sosok yang sangat menakutkan. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Enyahlah atau mati. Suara Lin Suan dingin. Dia benar-benar tidak punya waktu sekarang karena dia harus menghadiri pesta ulang tahun tuan kota. Hahaha, kamu memang sombong seperti rumor yang beredar. Pria parubaya itu tertawa. Aku tahu kemana kamu ingin pergi, tapi jangan pernah memikirkannya. Kamu tidak akan pergi kemanapun hari ini. Dengan itu, Pria parubaya itu menginjak tanah. Tanah di bawah kakinya dengan cepat bergetar seperti gelombang yang menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, lingkungan sekitar berubah drastis. Hutan yang gelap dan suram muncul, menggantikan rumah dan jalanan sebelumnya. Ini adalah susunan ilusi. Lin Suan mengerutkan kening. Ekspresinya dipenuhi dengan kehati-hatian. Pria parubaya di depannya terlalu aneh. Dia harus berhati-hati. Susunan ilusi. Pria parubaya itu mencibir. Kamu bisa menganggapnya seperti itu, tapi aku lebih suka menyebutnya hutan pembunuhan. Sebelum dia selesai berbicara, sosok pria parubaya itu telah menghilang, sepenuhnya menyatu dengan hutan gelap. Suara mendesing. Cahaya gelap dan suram terbang keluar dari hutan dan melesat ke arah punggung Lin Suan. Serangan ini tidak bersuara, dan bahkan cahayanya pun menghilang. Lin Suan hanya merasakannya ketika pisau terbang itu mendekat. Ekspresinya suram saat dia dengan cepat menghindar. Siapa yang mengirimu? Dia selalu punya firasat buruk. Kekuatan pria parubaya ini melampaui imajinasi, dan metodenya sangat aneh. Itu milik dao pembunuhan. Hahaha, apa kamu takut? Sebuah suara sekilas datang dari segala arah. Saat kamu mati, aku akan memberitahumu. Takut, Huff. Lin Suan mendengus dingin. Saya masih belum tahu apa itu rasa takut. Selanjutnya, Lin Suan menggunakan konsep angin. Bola angin yang berkilauan dan tembus cahaya muncul dan berputar di sekelilingnya. Meski dia masih belum memahami situasi di sekitarnya, dengan konsep angin, dia mungkin bisa memblokir serangan senjata tersembunyi itu. Konsep angin memang metode yang bagus. Namun, itu tidak ada gunanya. Dengan suara ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi. Lin Suan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, tubuhnya bergoyang dan melesat ke udara. Tanah tempat di awalnya berdiri retak terbuka, dan cahaya dingin keluar, menghancurkan kehampaan. Hampir saja, Lin Suan menghela nafas lega. Lumayan, ini sangat menyenangkan. Sosok pria parubaya itu muncul kembali. Dia seperti awan, mengambang di dedaunan. Nak, ini seharusnya bukan susunan ilusi, tapi ruang yang sangat aneh. Hati-hati, naga merah memperingatkan. Ini bukan susunan ilusi. Lin Suan waspada, dia kemudian menganggup dan memanggil monyet seputih salju. Meski serangan pria parubaya ini aneh, frekuensi serangannya tidak padat. Bisa jadi lawan ingin mempermainkannya. Ada kemungkinan lain, yaitu mengulur waktu. Bagaimanapun, hari ini adalah pesta ulang tahun tuan kota, dan dia juga diundang. Jika dia terlambat, dia takut penguasa kota tidak akan bahagia. Pada saat itu, kekuatan musuh lainnya akan menambah bahan bakar ke dalam api, dan kemungkinan besar mereka akan menghancurkan arena yang baru saja dia menangkan. Mungkin inilah tujuan sebenarnya dari orang-orang itu. Terima kasih telah menonton!